Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Sofi Bonsai Dan seperti yang teman-teman lihat disini Untuk bahan bonsai loa ini sebetulnya Sudah pernah saya upload di youtube Kurang lebih satu bulan yang lalu Yaitu waktu proses program akar Maupun proses program percabangan ya teman-teman Dan sekarang untuk bahan bonsai loa ini Ini akan saya dongkel karena ada pelanggan Yang ingin membeli bahan bonsai loa ini Melalui video yang saya upload di youtube kemarin Ya jadi untuk bahan bonsai loa ini Adalah bahan bonsai loa yang saya miliki Yang dimana satu-satunya bahan bonsai loa Yang sangat prospek untuk kita jadikan bonsai ya Di kedepannya Dan saya sangat menyayangkan sekali Bahan bonsai loa ini terjual Namun karena kebutuhan ekonomi yang mungkin mendesak Jadi sangat terpaksa sekali saya menjualnya teman-teman Nah rencana untuk bahan bonsai loa ini nantinya Akan saya kirim ke Lumajang ya teman-teman Yaitu di kota tetangga Jadi jaraknya tidak begitu jauh Kalau ditempuh sendiri mungkin kisaran 1 jam setengah Maksimal 2 jam ya dari kota Jember Jadi bisa dibilang jaraknya tidak begitu jauh Jadi untuk pemakingannya nanti Mungkin saya menggunakan pemakingan yang sederhana saja Namun kalau misalkan bahan bonsai loa ini tujuannya ke luar pulau Ataupun ke luar provinsi Maka pemakingan yang saya gunakan mungkin harus menggunakan pemakingan khusus ya Yaitu dengan kotak kayu Nah disini untuk proses penunggalannya sudah selesai Jadi selanjutnya akan saya packing Namun saya akan melakukan pencucian terlebih dahulu Agar nanti bahan bonsai loa ini lebih kelihatan jelas ya Di bagian perakaran Nah ini kondisi setelah saya cuci ya teman-teman Dan disini saya sedang melakukan pemotongan Ataupun pengurangan pada bagian ranting-rantingnya Karena kalau misalkan saya membiarkan ros pucuk seperti ini Maka nanti akan sangat memakan packingan yang sangat membesar Jadi sengaja saya potong pendek Saya menyisakan beberapa mata tunas Yang dimana bisa kita ros lagi di pertumbuhan tunas selanjutnya Nah selanjutnya saya akan memberikan media tanam Yang dimana media tanam ini saya menggunakan bekas dongelan yang tadi Yang sedikit saya tambahkan kokopit dan skampadi Yang saya bungkus menggunakan plastik bekas Lalu selanjutnya saya lapisi menggunakan lagban ataupun solasi ya teman-teman Oh iya teman-teman jadi disini untuk editing videonya Sengaja saya percepat agar tidak memakan durasi yang sangat panjang Nah disini untuk pemberian media tanamnya sudah selesai Saya lakukan lalu selanjutnya saya akan memanfaatkan kardus bekas seperti ini Yang dimana untuk posisi kardus ini memang sangatlah pas ya Untuk saya bikin packingan pada bahan bunselwa ini Nah disini untuk packingan yang saya gunakan pada bahan bunselwa ini Ini bisa dibilang packingannya sangat sederhana Tidak menggunakan packingan kota kayu seperti penjual lainnya Karena tujuan pengiriman ini hanya di kota Lumajang Yaitu kota yang betul-betul sangatlah dekat ya dari kota Jember Yaitu kota saya sendiri Oke jadi sementara untuk packingannya masih seperti ini dulu ya teman-teman Karena lagban ataupun solasinya kebetulan habis Maka akan diteruskan mungkin besok pagi Karena proses pengirimannya masih besok pagi Namun untuk packingan kotak ini nanti akan saya lapisi menggunakan kayu ya disini Agar nanti memperkuat packingan ini Nah selanjutnya sebelum saya melapisi menggunakan lagban Nah disini di setiap pojokan saya lapisi menggunakan papan kayu bekas seperti ini Agar nanti bisa memperkuat di waktu proses pengiriman Karena disini proses pemberian kayunya sedikit sulit Jadi saya meminta bantuan pada istri ya teman-teman Nah sekali lagi disini untuk proses editing videonya Sengaja saya percepat agar tidak memakan durasi yang sangat panjang nantinya Nah oke teman-teman Jadi untuk proses pemakingannya sudah selesai saya lakukan Dan selanjutnya saya akan memberikan alamat tujuan Lalu setelah itu saya akan mengantar ke ekspedisi pengiriman Nah oke teman-teman jadi seperti itulah cara packing yang saya lakukan Kalau misalkan saya mengirimnya hanya antar kota ya Namun kalau misalkan di luar provinsi ataupun di luar pulau Mungkin alangkah baiknya kalau kita packing menggunakan kotak kayu Dan tentunya tidak tertutup seperti ini Oke teman-teman sekian dulu untuk info cara packing dari saya Mudah-mudahan video ini menjadi hiburan buat teman-teman semua Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih